Pemirsa bank terbesar Swiss, UBS setuju untuk mengakui sisi saudara satu negara yang bermasalah, yakni kredit Swiss senilai 3,25 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini akan dibayarkan dengan saham UBS kepada pemegang saham kredit Swiss. UBS akan menduji seluruh saham kredit Swiss senilai 3,25 miliar dolar. Manajemen kredit Swiss mengharapkan proses merger akan selesai pada akhir 2023. Keputusan tersebut diambil di tengah saham kredit Swiss yang anjlok. Sejak awal tahun hingga 20 Maret 2023, harga saham kredit Swiss telah merosot sekitar 73 persen, hingga bank tersebut berisiko bangkrut dalam waktu dekat. Sementara itu, Kepala Reset Bank Fontobel asal Swiss Andera Ventendi, berpendapat aksi heroik UBS belum tentu menjamin kondisi keuangan global akan baik-baik saja. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ketidapastian dan risiko global. Diketahui, UBS telah berhasil menjadi bank non-Amerika Serikat pertama yang mantai di bursa efek New York pada tahun 2000. Dengan kode UBS, saham ini dihargai 18,8 dolar AS atau setara 288 ribu rupiah per 20 Maret 2023 waktu setempat. Saham UBS sempat turun 9 persen pada 15 Maret, menjadi 18,15 dolar AS. Namun, saham kemudian menjadi 19,4 dolar AS per saham pada 20 Maret lalu. Pada Mei 2022 lalu, UBS dinobatkan sebagai bank terbesar ketiga di Eropa, dengan kapitalisasi pasar 63 miliar dolar AS. Hingga akhir tahun 2022, UBS mencatat keuntungan bersih senilai 7,6 miliar dolar AS, dan aset yang diinvestasikan senilai 3,95 jelur rupiah. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!